Kita ke informasi lainnya saudara, tim Satreskrim Polres Pandai Gelang mengungkap sindikat pengedar uang palsu di Kabupaten Pandai Gelang, Banten. Polisi menyita ribuan lembar uang palsu senilai 15 triliun rupiah. Tim Satreskrim Polres Pandai Gelang menangkap 5 orang yang diduga anggota sindikat pengedar uang palsu di wilayah Kabupaten Pandai Gelang. Polisi menyita barang bukti berupa 3.000 lembar uang palsu pecahan 100 ribu rupiah. 1.000 lembar uang palsu dolar Amerika Serikat dan euro. Polisi juga menyita senjata jenis airsoft gun serta dua kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Modus yang dipakai adalah dengan cara menjual uang palsu senilai 300 juta rupiah dengan uang asli senilai 150 juta rupiah. Lima tersangka pengedar uang palsu ini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Jadi apabila dikonversi ke rupiah total kurang lebih 15 triliun. Ada pun modus operandinya dari pelaku ini. Transaksi ini terjadi mulai dari pada bulan April. Bulan April dimana tiga orang tersangka yang dari Pandai Gelang datang ke Indramayu mengecek barang yang ada di sana. Kemudian setelah ngecek barang di tanggal 29 April terjadi transaksi. Terjadi transaksi yang dimana uang yang 300 juta palsu ini dibayar dengan harga 150 juta. Artinya 2 banding 1. Terima kasih telah menonton!